Yang terhenti sekolah unit bus yang membawa siswa calon bintara sekolah polisi negara Poldacambi terlibat kecelakaan dengan sekolah unit truk kayu di simpang lampu merah Poldacambi kota baru, soal siswa asal Papua tewas atas insiden ICO ICO la detik-detik kecelakaan lalu lintas antara mobil bus SPN Poldacambi yang ditumpangi siswa calon bintara dengan sekolah unit truk pengangkut kayu di simpang lampu merah Poldacambi Pada selasa 7 Desember 2021, sekirapukul 07.00 waktu Indonesia Barat Mobil truk call diesel dengan nomor polisi BH8785FU dari arah simpang Rimbo itu menghantam bagian belakang bus iring-iringan SPN Poldacambi dari arah Pondok Meja hingga bus Tegule Memang masih berhasil di handphone bus SPN Poldacambi itu ditumpangi 22 siswa dan sekolah orang stopir Poldacambi Irjenpol Rahmuat Wiwowo mengaturkan atas insiden itu seorang siswa SPN Poldacambi meninggal dunia atas nama Dennis Yonas karena terhimpit bus Siswa yang meninggal itu diketahui merupakan siswa kiriman asal Papua Dua kendaraan, satu kendaraan yang di depan truk dengan dilengkapi oleh serine dan lampu rotatornya menyala dan di belakangnya bus Sesuai dengan undang-undang lalutas angkutan jalan, kendaraan ini adalah tergorong kendaraan pengangkut pasukan Sehingga mendapat prioritas hak utama untuk melalui jalan Dari ala simpang rimbo, melaju kendaraan truk dengan muatan kayu Kendaraan yang mengawal sudah lewat, yang membawa mengubunyikan serine dan menyalakan rotator sudah lewat Tetapi kendaraan yang di belakang itu tertabat di bagian kiri sebelah belakang Sehingga menyebabkan kendaraan terguling Jumlah orang yang ada di dalam kendaraan di belakang tersebut ada 22 termasuk 23 orang termasuk supir Satu orang meninggal dunia Kemudian ada dua yang sekarang dalam perawatan ICU Kemudian sisanya masih dalam observasi dokter Mudah-mudahan mereka semua sudah bisa sembuh Berikut Pak, nama-nama kabar, kalau berikut Pak, Bapak, Pak? Ada banyak, ada 22 orang, nanti akan kita berikan sarangan khusus Yang meninggal bernama Dennis Yonas Untuk kondisi korban saat ini, Pak, emang luka-luka mungkin sudah boleh mendapatkan penanggungan? Semua sudah dirawat oleh Kak Rumgit dan Ibu Kabit Dogas Dua di ICU dan yang lainnya di ruang observasi Pas poinsiden kecelakaan ikut di retorat lalu lintas Setelah Cambi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi terus Timah Sanchaya, Cek TV, Ngabari Timah Sanchaya, Cek TV, Ngabari